Sebelum di GK, saya dulu pernah mulung, pernah ngamen, sekolah, pulang sekolah. Kalau saya bermimpi untuk punya banyak impian, itu enggak akan mungkin. Ayah nyanggut, nikah lagi. Mamanya nyanggut enggak setuju, akhirnya mama saya pergi dari rumah, saya tinggal sama bibi, adanya saya dibawa sama bapaknya. Saya enggak tahu harus gimana lagi, tujuannya saya saat itu, yang penting saya bisa masuk sekolah, mau tinggal dengan siapapun, yang penting saya bisa sekolah. Waktu itu, Angun sedang lagi sesi sama Kak Lucy, ayah tirinya Angun datang nanyain, dimana mamanya, dimana Angun jawab, Angun enggak tahu. Terus dia ancam, di depan muka umum, dia bilang, dimana jawab, kalau Angun enggak mau kasih tahu, Angun akan diperkosa di situ. Angun langsung takut, kalau si lindungi Angun, kalau si yang dari GK, dia yang mimbingin semua anak-anak segala, Angun enggak sekolah sampai akhirnya Angun enggak naik kelas, dan itu rasanya malu. Setelah kejadian itu, adiknya Angun diambil sama mamangun, kita ngontrak di dadak, dia balik lagi ke rumah, ngemis-ngemis minta balik. Waktu itu, memang kegiatannya Angun itu, pagi sekolah, pulau sekolah, latihan topo, jadi Angun enggak pernah ada di rumah. Setelah Angun pulang ke rumah, nengis-nengis, dia masih tidur, mama Angun capek-capek kerjaan, dan dia masih tidur, Angun kesel. Sampai akhirnya Angun injek-injek kasur supaya dia bangun, supaya dia kerja, dia malah tarik Angun yang mau perusahaan. Dan itu rasanya benar-benar malu. Angun tetap ikut di Siga, ikut di Sesi, karena Angun mau hindari banyak teman-temannya. Mereka semua menghibur Angun. Angun berpikir di sini lah masa depannya Angun. Angun mau benar-benar terlepas dari dia. Angun mau benar-benar ingin kumpul sama ibunya Angun, sama adik-adiknya Angun. Angun pengen semua adik-adiknya Angun sekolah yang tinggi. Punya kata hidup yang sehat. Punya etika dalam keluarga. Tidak acak-acakan lagi. Angun yang jauh dari keluarga. Sekarang jadi dekat sama keluarga. Tanpa adik-adiknya Angun gak tahu sekarang jadi apa, entah jadi pelacur, entah jadi apa. Angun pengennya Angun tetap jadi volunteer di Jike, tapi di site yang lain. Angun pengennya Angun. Tidak acak untuk mendapatkan wang. Tidak acak-adiknya anak-anak atau tidak. Dan saya terus mencoba untuk berfikir, apakah itu adalah tanggungan saya atau tidak. Dan apa yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk mengimajikan anak-anak saya, saya tidak tahu di mana dia, Amara, di dalam posisi itu. Dan setelah saya menemukan dia menjadi anak-anak itu, sebuah anak-anak itu, saya mencoba dengan hati saya. Tapi apa yang berbeda antara anak-anak itu dan anak-anak itu dan anak-anak saya? Maksud saya, mereka berdua 5 tahun. Mereka berdua berpindah. Mereka tidak pernah mengimajikan kematian. Jadi, sebenarnya, saya rasa jawabannya adalah kita berpindah untuk mereka. Dua minggu lalu, land ini tidak ada apa-apa. Ini hanya land yang berpindah. Ini orang-orang di sini bekerja sampai 4 jam setiap hari. Sesuatu yang belum tidur. Jadi, mereka bisa melakukan hal ini dan menunjukkan sesuatu. Karena kalian telah memberikan penghantaran. Saya beritahu mereka bahwa ini bukan hand-out. Ini bukan hand-out. Ini adalah hanya alat untuk mereka. Jadi, mereka bisa membuat generasi yang berbaik. Dan itu adalah sebuah pekerjaan mereka untuk berpindah kepada anak-anak mereka. Pas habis saya bayar tahunan, seminggu kemudian dapat surat edaran. Mau dibusur. Saya bingung dan putus asa mau kemana. Sedangkan pindah perlu tempat, perlu biaya. Apa yang harus saya lakukan? Saya putus asa, putus asa, harus kemana saya. Apakah saya mesti hidup di kolong jembatan dengan anak-anak saya? Akhirnya dapat juga, akhirnya juga tidak banyak masalah. Di situ lagilah saya lebih putus asa. Akhirnya datang ke tempat panunggangan di sini, di Cisadane ini. Ini adalah sebuah pembahasan untuk apa yang mereka lakukan di Februari. Karena mereka harus pergi ke rumah mereka. Mereka tersebut dari rumah mereka. Jadi, bagaimana ini tersebut adalah, saya pikir, bagaimana ini adalah sebuah pembahasan besar dari segalanya. Anda tahu, orang bertanya saya, apa yang paling penting yang kita lakukan di dunia hari ini? Dan jawabannya adalah, di mana saya menurut saya, adalah kebanyakan antara kaya dan kaya. Kaya dan kaya. Jika saya pikirkan di dunia hari ini, I think you guys are the top 0.00001% which means you guys are very fortunate but the problem is with this disparity if the top 0.001% doesn't take leadership of helping the bottom poor no one else will so the fact that you guys are here today really make me proud because my daughter is also in JIS and it's a great sign and lastly I just want to say thank you to the GK Foundation from the Philippines, Ito Boy, Ito Maria, Mabe and the whole crew that came here and especially Ed and Sel who invited my wife and I and my family to be part of this great effort and like I said I'm ashamed it's my first time here but they come here every weekend so please give a round of applause to all of you here today thank you very much